Hadiah membawa bencana jilip 14. Tapi tidak demikian dengan Fokunpeng. Ia menjadi terkesima melihat senjatanya dapat ditahan oleh senjatanya si Nona. Dua senjata gelap itu meluncur turun persis di atas kepalanya si Kalajengking hingga ia menjadi sangat gugup. Waktu ia mau menghindarkan diri sudah terlambat sebab senjata gelapnya sudah meledak keras sekali. Hingga badannya si Kalajengking menjadi hancur, mayatnya sudah tak dapat dikenali lagi. Rohnya seketika itu telah melayang menyusul rohnya si Raseiglenit yang telah melayang terlebih dulu. Sang Sam Cheng yang melihat bahaya, coba njot tubuhnya melesat hendak menolong sutenya juga terlambat, hingga terpaksa ia hanya dapat menyaksikan si Kalajengking dimakan oleh bom apinya sendiri. Bo Yang Kang juga sangat kaget bukan main si Kalajengking menerbangkan bom apinya. Tapi ketika melihat kekasihnya selamat turun ke bawah Lui Tai hatinya merasa lega dan girang. Ia menyambut si Nona yang menghampiri tempat duduknya. Adik Gan, sungguh berbahaya barusan. Untungkah selamat? Kalau tidak, aku. Ia tidak meneruskan kere katanya sebab barusan pun ia kelepasan umum. Tapi terusannya dapat dipahami oleh si Nona yang saat itu telah mengerling matanya dan melemparkan senyumannya yang menawan hati. Kau baik sekali memperhatikan diriku. Tapi seperti aku bilang, jangan khawatir sebab seku sudah ada daya untuk memunahkan segala senjata gelapnya Fokun Peng. Nah Bo Yang. Kau, kau lihat bukankah aku sehat-sehat saja? Bo Yang Kang tersenyum dan anggukan kepalanya. Gaon Kou Kou, betul-betul tadi berbahaya sekali untung kau selamat. Itulah kata-katanya Li Chong Bun yang menimbrung orang berbicara. Si Nona tak menjawab, ia hanya tersenyum. Eh Kou Kou, aku lihat hebat sekali. Ilmu pedangmu barusan, kapan akan kau turunkan padaku kembali Li Chong Bun berkata. Ah kau ini anak kecil. Orang masih sibuk dengan kesudahan pertandingan barusan, sudah merengek-rengek tentang ilmu pedang. Tentu akan ku turunkan padamu. Sebegitu lekas aku menemui suhu untuk dapat perkenannya, sahut Gansu Nyo dengan sikap bergurau tapi suaranya ramah-tamah. Bun Jie, Kou Kou masih capek bagaimana kau masih terus mengerocoki menegur Bo Yang Kang? Li Chong Bun tertawa nyengir. Lagaknya masih seperti kekanak-kanakan. Bo Yang Kou, kata Gansu Nyo sambil membereskan rambutnya yang kusut. Aku hanya membereskan Fokun Peng terhadap siapa aku ada menaruh dendam atas perbuatannya tempo. Hari padaku kini dia sudah binasa, maka dalam urusannya Seleng C.E. selanjutnya aku tak ikut campur. Aku sudah 10 tahun lebih membantu Seleng C.E. dan kalau sekarang ikut membasmi, rasanya hati tak enak. Aku sudah berjanji pada suhu selokasnya urusan membasmi Fokun Peng beres, aku selokasnya pulang. Maka sekarang aku harus cepat-cepat pulang. Harap Bo Ong Kou tidak kecil hati, aku tak dapat lama-lama di sini. Si Nona menatap wajahnya Bo Yang Kang yang cakap tampan, air mukanya tampak berduka. Setelah menghela nafas kemudian ia berkata, Bo Yang Kou, kau belum tahu adatnya suhu yang sangat aneh. Biarlah kita berpisah sekarang aku dilem hei, sukakah? Bo Yang Kang mengangguk, tentu, katanya. Asal urusan Bun Jai sudah beres, aku sudah tidak punya urusan apa-apa lagi. Tentu aku dengan Bun Jai akan menyambangi kau di sana. Tapi, eh, Bo Yang Kang tidak meneruskan kata-katanya. Si gadis tersenyum. Otaknya yang cerdik mengerti apa yang dimaksudkan oleh lanjutan kata-katanya Seng kekasih. Ia tersenyum eh kenapa tanyanya halus. Bukan begitu, sahut Bo Yang Kang. Sekiranya aku dengan Bun Jai ke sana, apakah suhumu nanti tidak akan marah? Sebab kabarnya dia punya kediaman tidak boleh diinjak oleh orang laki-laki, apa betul? Si Nona unjuk senyumnya manis. Kau jangan khawatir, itu adalah urusan kecil, aku yang nanti mengurusnya sampai suhu tidak jadi marah. Bo Yang Kang tertawa. Nah baiklah kalau begitu. Sekarang aku mohon diri, kata Gansunio. Bo Yang Kang mengangguk, tapi air mukanya mengunjukkan rasa duka untuk perpisahan itu. Si Nona mengerti sebab ia juga tak puas dengan pertemuan yang sebentar itu, tapi apa mau dikata, ia harus keraskan hati karena mengingtsuhnya ada sangat bengis dan aneh adatnya. Sampai kita bertemu di Lemhei, Bo Yang Ke, kata pula si Nona sambil perlahan meloloskan tangannya yang dipegang erat oleh Seng kekasih. Li Chong Bun hanya tersenyum melihat kelakuannya dua orang itu. Gan Kou Kou, kau jangan lupa buat turunkan pada bundi ilmu pedangmu 13 gerakan pedang ajaib. Tentu, jawabnya, lantas ya njot tubuhnya yang langsing ceking sudah tak kelihatan lagi di depannya Bo Yang Kang. Jagol Yautong itu berdiri bengong mengawasi bayangan si Nona yang lenyap. Hatinya seperti kosong terbawa oleh si cantik yang ayu merayu. Tiba-tiba ia merasakan ada angin pukulan yang menyerang dari belakangnya, ia cepat berkelit. Itulah pukulan Song Sam Cheng yang maha dasyat. Si Garuda Hitam melihat kematiannya Fokun pengadik seperguruannya yang disayanginya itu ada demikian mengenaskan lantas saja amarahnya telah meluap dari batasannya. Ia menghampiri Bo Yang Kang. Dengan tak berkata-kata lantas saja menyerang Jagol Yautong dengan tenaga pukulan yang hebat. Untung saja Bo Yang Kang berkepandaian tinggi. Ia tidak sampai kena dibokong begitu saja oleh si Garuda Hitam. Bagaimanapun ia merasa terkejut ketika ia melihat tenaga pukulan Song Sam Cheng yang hebat dan menciptakan sebuah lubang besar dan batu serta pasir di sekitarnya pada beterbangan di udara. Song Sam Cheng memang mempunyai satu ilmu pukulan geledek. Orang yang terkena pukulannya ini akan menjadi hancur lebur. Tubuhnya, jangan harap bisa kenali lagi. Ilmu ini jarang ia gunakan kecuali menghadapi musuh berat, ia tidak mau mengeluarkan pukulannya yang dasyat itu. Kali ini, karena ia sudah marah betul melihat adik seperguruannya binasa maka ia sudah tumplak kemarahannya pada Bo Yang Kang. Karena sebab ini ia yang dianggap menjadi gara-gara sehingga Fokunpeng menemui ajalnya di tangan Gansunyu. Untuk melayani pukulan geledek dari si Garuda Hitam, Bo Yang Kang telah keluarkan ilmu simpanannya yaitu tenaga sakti dari Cheng Leng Chin Jin, sementara itu Aoyang Ti telah bertindak mengatur orang-orangnya. Ho Leng Chu, ia berkata pada Ho Cheng Bu. Saat kita mengatur orang-orang kita untuk mengepung dan membinasakan pada mereka, kau lekas-lekas suruh orang menyampaikan suratku pada Li Chong Bun. Kau sendiri lekas-lekas masuk ke goa yang aku beritahukan padamu. Di sana kau menunggu sampai pertempuran di sini sudah selesai baru keluar lagi. Dengan begitu dirimu bukan selamat? Ho Cheng Bu menurut, lalu ia menyuruh anak buahnya menyampaikan suratnya Aoyang Ti kepada Li Chong Bun. Sementara itu ia menanya, Aoyang Ke, kau sendiri bagaimana menyelamatkan dirimu? Aoyang Ti tersenyum. Kau cepat-cepat meninggalkan tempat ini. Untuk diriku. Sendiri aku sudah mempunyai akal untuk menyelamatkan diri. Sekarang keadaan sangat berbahaya, maka kalau kau tidak lekas-lekas pergi nanti jadi terlibat dan bisa-bisa jiwamu akan melayang dengan cuma-cuma. Setelah melihat Ho Cheng Bu sudah berlalu, Aoyang Ti lantas mengibarkan. Lengki, bendera perintah. Perlahan Hiocu dari Seleng Che pada datang berkumpul di sebelah barat panggung Lui Tai. Kepada mereka Aoyang Ti berkata, sekalian Hiocu, si Leng Che sekarang tengah menghadapi mati hidupnya. Dua Lengcu dari tangsi kalah jengking dan hang sudah mati. Sekarang kita menghadapi musuh, belum tahu menang atau kalah. Peribahasa mengatakan memelihara tentara ribuan hari tapi dipakainya hanya beberapa jam saja. Sekarang ada saatnya kalian membalas budi. Sekarang kita menghadapi Boyang Kang dan kawan-kawannya yang berilmu silat tinggi. Meskipun kita mempunyai banyak orang tentu tidak terluput banyak yang binasa. Kehidupan kalian adalah penting maka aku juga tidak ingin memaksa. Siapa yang tidak berani bertempur boleh undurkan diri dan pergi dari sini. Sebaiknya siapa yang mempunyai nyali boleh tinggal. Sebentar kalau sudah menerima perintah dari aku, baru kalian menyerbu untuk kepentingan kita semua dan Lengcu yang berbudi. Puluhah Hiocu itu pikirannya beda-beda. Ada yang memikir melihat ketuanya itu suka melakukan perbuatan yang melanggar hukum, Satu waktu markasnya pasti akan mengalami kehancuran oleh serbuan musuh tapi karena mereka meresabu tang budi terhadap seng kepala mereka mau berkorban untuk membela sileng CE sampai di saat terakhir maka mereka tak mau pergi. Sebaliknya ada juga yang kebiasaannya berbuat ugal-ugalan dan hanya mencari kesenangan dan keselamatan merasa sayang jiwanya kalau menjadi korban karena membela sileng CE. Setelah berunding dengan kawan-kawannya yang satu haluan mereka ini lantas pada pergi meninggalkan markas sileng CE. Aoyangti hitung-hitung hanya 13 orang yang setia kepada sileng CE. Untuk mana Aoyangti lantas menjamu dengan arak pada ketiga belas orang itu sebagai penghargaan atas kesetiaan mereka. Dalam perjamuan arak itu Aoyangti berkata, sekalian Hiocu aku merasa girang sekali atas kesetiaan kalian. Nah sekarang aku mewakili Song Lengcu menjamu kalian sebagai tanda penghargaan. Sebentar kalau kalian sudah minum arak segar, boleh siap-siap menanti aku punya perintah untuk menyerbu musuh. Aoyangti sambil berkata, menghampiri Hiocu satu-satu untuk menuangkan arak dari. Peci ke dalam cawan-cawan arak dari tiga belas siocu itu. Mereka minum dengan gembira dan menyatakan kerelaannya untuk berkorban membalas budinya Song Lengcu yang sangat menghargai kepada diri mereka. Semuanya angkat sumpah untuk mati-matian membelasi leng CE. Malah Aoyangti sendiri ikut serta bersumpah demikian. Song Sam Cheng sementara itu pikirannya sudah keruh betul. Biasanya ia sangat cerdik. Inilah disebabkan kematian beberapa pembantunya dan markasnya terancam bahaya kemusnahan. Maka selama bertempur dengan Boyangkeng ia sudah tidak menghiraukan dirinya lagi. Ia menhantam kromo dengan pukulannya yang dasyat hingga batu dan pasir pada beterbangan di udara. Pertandingan Boyangkeng melawan Song Sam Cheng benar-benar hebat. Pukulan geledek Song Sam Cheng telah disambut oleh tenaga sakti Boyangkeng. Terang mereka ada sama tandingan dan kuatnya. Serangan-serangan yang dilancarkan dengan tenaga dalam menimbulkan angin gemuruh yang menyeramkan. Menghadapi musuh telengas dan liai, timbul lagi Boyangkeng punya adat yang angkuh dan berangasan sebagai si pelajar hati besi. Satu kali dua tenaga kekuatan. Mereka beradu. Masing-masing mundur beberapa tindak. Saking dasyatnya mereka punya tenaga kekuatan, dapat dibuktikan bekas-bekas kakinya menginjak tanah dalam sekali. Pertempuran berjalan sangat seru. Song Sam Cheng matanya merah dan darahnya bergolak menahan kegusarannya yang luap-luap. Boyangkeng juga tidak mau unjuk kelemahannya. Serangannya yang berat tetap dilancarkan. Dua-duanya telah mengeluarkan tenaga berlebihan. Tidak heran kalau jalannya pertandingan makin lama makin lambat. Keduanya telah merasa letih dan napasnya sesak. Tidak begitu gesit lagi bergeraknya seperti semula. Mulutnya masing-masing mengeluarkan darah. Kini mereka bertempur perlahan hanya menantikan siapa yang lengah saja akan jadi korban lawannya. Hwe Pekit dan kawan-kawannya di sebelah kanan panggung Lui Tai sudah siap sedia akan menghadapi segala kemungkinan. Lee Chong Bun melihat pamannya sudah kecapaian ingin menggantikan Seng Paman tapi ia tidak berani turun tangan karena pamannya paling tidak suka kalau dirinya dibantu oleh orang lain. Keduanya kelihatan sudah kehabisan tenaga tapi tidak mau menghentikan pertandingannya. Rupanya mereka sudah bertekad bulat untuk bertanding sampai mati. Tepat pada saat itu Aoyang Ti habis mengucapkan restunya kepada sekalian Hyo Chu yang hendak membela si Leng Che. Ia berkata pada Song Sam Cheng. Seng Leng Che, berhenti dulu. Apa kau lupa di suatu tempat kita ada menyimpan apa? Song Sam Cheng mendengar itu lantas ingat dengan dinamit yang harus diledakan. Pikirnya, kenapa aku begitu goblok menempur musuh mati-matian? Sedangkan menggunakan dinamit tidak harus keluarkan tenaga sedikit pun juga. Berpikir demikian, ia lalu melompat mundur dari kalangan perkelahian. Bo Yang Kang, kau tunggu sebentar di sini. Aku ada senjata yang akan digunakan untuk menghabisi jiwamu. Kalau nanti aku bertempur tidak dapat menang juga, aku dengan rela akan membubarkan si Leng Che. HMM menggeram Bo Yang Kang sebagai jawabannya. Li Chong Bun melihat pertempuran itu amat hebatnya, dalam hati sudah merasa kuatir Dut Duanya akan binasa. Maka ketika melihat mereka berhenti bertempur, cepat ia memburu pada pamannya dan berkata pada Song Sam Cheng. Hei, Song Sam Cheng apalagi kepandayan yang akan dikeluarkan? Cepat-cepat dikeluarkan di depan cuan kecilmu supaya kau bisa mati meram. Sebenarnya itu adalah tantangan penuh hinaan, tapi Song Sam Cheng tidak jadi gusar. Malah dengan muka tebal ia menyengir tertawa. Ia putar tubuhnya pergi ke tempat rahasia, di mana ada disimpannya dinamit. Di tengah jalan merasa mulutnya asin-asin. Itulah darah. Cepat-cepat ia mengeluarkan pil dari sakunya lalu ditelannya. Ia melirik pada Au Yang Ti sejenak, setelah itu ia lari ke tempat rahasia tadi. Titik koma I Cong Bun mengeluarkan pilnya, diberikan dua butir kepada Boyang Kang, kemudian mereka jalan menghadapi tempat duduknya lagi. Sementara itu Hwe Epek It dan Hwe E Syok Teng baru saja sampai di tempatnya Boyang Kang hendak memberi hiburan, tiba-tiba melihat belasan Hyo Chu telah dikerahkan oleh Au Yang Ti hendak menerjang kepada mereka. Mereka mendatangi dengan teriak-teriak, bunuh mati musuh. Bunuh mati musuh. Li Cong Bun tertawa. Melihat mereka mendatangi lalu berkata kepat Hwe Epek It dan adiknya. Hwe Epek It berdua harap menemani Boyang Susiok. Baik beristirahat di sebelah timur panggung Lui Tai saja. Biarlah penjahat-penjahat yang mengingkari janji ini aku yang sapu semuanya. Ia bangkit dan menghunus pedangnya menyongsong kedatangannya kawanan penjahat. Yang membawa macam-macam senjata. Dengan tidak tanggung-tanggung sekaligus Li Cong Bun telah memainkan ilmu pedang pengejar Sukma dikombinasikan dengan ilmu pedang swastika. Ia putar pedang pusakannya pedang penakluk iblis yang ampuh hingga tubuh anak muda itu seakan-akan dibungkus oleh biang lala yang indah sekali, susah musuh mendekatinya. Pertama-tama yang menerjang adalah dua saudara Li. Mereka menyerang dengan senjatanya, tahu-tahu ketika senjata mereka beradu dengan senjatanya Li Cong Bun telah pada putus melayang di udara. Berbareng orangnya juga telah rubuh binasa karena lehernya terbabat oleh pedang penakluk iblis yang sangat tajam. Sementara pedangnya Li Cong Bun masih mencari-cari korbannya. Anak muda itu dibikin heran oleh musuh-musuhnya yang pat rubuh dengan sendirinya saling menggeletak di atas tanah. Apa sebabnya? Betul-betul telah mengherankan Li Cong Bun. Ia lalu memeriksa sekalian korban itu, di antara lima yang mati karena pedangnya tapi delapan yang rubuh tidak mendapat luka apa-apa. Mereka rubuh pingsan. Hei, apa artinya ini? Li Cong Bun bertanya pada dirinya sendiri. Li Cong Bun lalu menghampiri Boyang Kang dan kawan-kawannya yang sudah pindah duduk. Di sebelah timur panggung Lui Tai. Ia ingin melaporkan kejadian barusan yang mengherankan, akan tetapi tiba-tiba Hwe Pekit berkata. HMM. Fokun Peng sudah mati, Seng Sam Cheng sudah kabur. Semua sisa penjahat itu sudah ditaklukan oleh Li Hyantip. Semua sudah selesai. Nah sekarang Lohu minta Li Hyantip membebaskan pada Hwe Cheng Bu. Li Cheng Bun terkejut mendengar disebutnya nama Hwe Cheng Bu. Justru kedatangannya ke seleng CE itu yang terutama adalah urusan dendam pada Hwe Cheng Bu. Tapi kemana perginya musuh mesarnya itu? Ia melihat bagian barat panggung Lui Tai bukan saja musuh besarnya sudah tidak kelihatan matuh hidungnya malah Hwe Yang Ti juga entah kemana perginya. Tidak, tidak Hwe Pepe, kata Li Chong Bun. Aku tidak bisa membebaskan musuh seorang besarku, aku harus memenggal kepalanya baru puas. Kita harus mencari sampai dapat, sedang itu Hwe Yang Ti Sili Chin juga harus dirnasakan supaya tidak meninggalkan bibit bencana di kemudian hari. Hwe Pepe It tersenyum mendengar bicaranya anak muda itu yang gagah dan mantap. Li Hyantip, mari duduk kita omong-omong. Halnya Hwe Cheng Bu jangan kau selempang. Dia tidak bisa lolos dari tempat ini. Tentang Hwe Yang Ti, setelah kita duduk omong-omong, nanti akan aku terangkan. Li Chong Bun merasa heran dengan perkataannya si naga sakti Hwe Pepe It, pikirnya tentu ada udang di balik batu, makanya orang tua itu bicara tentang Hwe Yang Ti tersenyum-senyum saja. Ia lalu menurut dan duduk di antara mereka. Sambil melihat surat untuk Li Chong Bun kepada Hwe Esyok Teng, si naga sakti berkata, J.T., kau boleh menceritakan Hwe Yang Ti kepada Boyang Keng dan Li Hyantip. Markas ini sekarang sudah tidak ada kepalanya. Aku khawatir menjadi kalut, maka aku akan menenteramkan dulu mereka. Setelah berkata begitu kemudian ia meninggalkan Boyang Keng dan kawan-kawannya untuk membereskan anak buahnya seleng C.E. yang kehilangan kepalanya supaya mereka tidak menerbitkan huru hara yang tidak diingini. Boyang Keng dan lain-lainnya pun merasa setuju dengan tindakannya si naga sakti, sebab dalam urusan anak buah seleng C.E. adalah si naga sakti yang paling tepat turun tangan membereskannya. Setelah Hwe Epek It berlalu, lantas Hwe Esyok Teng menceritakan kisah Hwe Yang Ti yang telah membantu seleng C.E. Kiranya sebum pa alias si iblis beracun di dalam peti matinya tidak jadi binasa oleh arak beracun karena ia telah tertolong oleh pil mucijat dari Bu Juto Ato yang diberikan oleh Li Chong Bun ketika ia mendekati mati. Perlahan-lahan dalam peti ia merasakan tenaganya pulih kembali. Araknya yang sangat beracun dalam perutnya dirasakan hilang musnah. Ia heran sebab dapatkan dirinya tidak jadi mati. Ketika ia hendak bangun, kepalanya terbentur tutup peti hingga ia kaget dan akhirnya ia tertawa sendiri. Aku, aku tidak jadi mati, ia mengerutu sendirian. Kemudian keluar dari peti mati itu yang memang tidak dipantek, maka gampang saja ia sudah keluar. Ia sangat berterima kasih kepada Boyang Keng dan Li Chong Bun yang sudah menolong jiwanya. Ia mau mengejar, tapi pikirnya kapiran sebab dua orang itu tentu sudah berjalan jauh. Untuk menemui mereka baru bisa nanti bulan 3 tanggal 3 akan datang di markas besar seleng CE di Gunung Sweetioksan untuk membuat perhitungan yang sudah dijanjikan. Pikirnya ia harus membalas Budi. Bagaimana akalnya supaya ia dapat menolong mereka dengan cepat? Untuk menantikan waktu bulan 3 tanggal 3 masih lama. Pikirnya baik ia selama waktu itu berkeliaran di tempatnya yang menyepi di Gunung Hutleng yang letaknya tidak jauh dari Cui Tioksan. Perlahan-lahan ia berunding dengan Aoyang Ti mencari jalan bagaimana baiknya untuk menolong Boyang Keng dan kawan-kawannya sebagai pembalasan Budi untuk pil yang diberikan oleh Lee Chong Bun kepadanya sehingga jiwanya tidak sampai binasa. Terus Sebonpa berangkat ke tempatnya Aoyang Ti. Berdua memang ada kenalan lama. Tentu saja pertemuan itu menggirangkan hati masing-masing. Terutama Aoyang Ti amat kegembira mendengar pengakuannya Sebonpa bahwa ia sekarang sudah berubah haluan dari orang jahat menjadi orang baik-baik. Aoyang Ti memberi nasihat kepada kawannya supaya setelah menjadi orang baik-baik jangan berubah pada pikirannya. Terus berdiam di tempatnya menyepi menjalankan kebaikan kepada umat sesamanya. Dalam ngomong-ngomong selanjutnya Sebonpa menyatakan pikirannya. Ya, semua keinsyafan dari dosa-dosaku terdahulu harus ada penebusannya bukan? Kalau hanya insyaf dan tidak menebus dosa akan lebih berat dosa itu dipikilnya. Semua kesalahanku itu sudah aku bayar lunas, tapi hanya kedosaanku terhadap Li Ho Aibin. Meski aku sudah membayar dengan jiwaku, ternyata aku masih berhutang budi kepasa anaknya yang bernama Li Chong Bun. Aku ingin membalas budinya, maka pada saat ia dan pamannya Boyang Kang tahun depan datang di markasi. Leng Che untuk bertanding, aku harus datang menolong mereka membubarkan perkumpulan penjahat itu. Setelah maksudku terkabul, tidak lupa aku padamu dan datang pula di sini untuk bersama-sama dengan kau menyepi di sini. Bagus, bagus, kata Aoyang titertawa sambil angguk-anggukan kepalanya. Aoyang, pada masa ini kawanan penjahat meraja lelah, hingga rakyat jelata menderita karena gengguan mereka. Di mana sekarang ada tempat yang aman? HMM Aoyang Heng, kau jangan kira tempat ini tidak disatroni kawanan penjahat. Kau kira sudah aman? Sudah membuat jalan rahasia untuk menyelamatkan diri? Tidak bisa. Kawanan penjahat yang kejam akan datang mencari seteru dengan kau. Kecuali kalau kau bersedia diminta tenagamu untuk memperkuat pekerjaan kejahatan. Aoyang titertawa bergelak-gelak. Sebon, Pak, katanya. Hatimu belum bersih, jangan melemparkan kotoran itu di badanku, aku sudah 10 tahun lamanya menyepi di sini. Nama Aoyang titertawa sudah tidak terkenal lagi, siapakah orang yang akan mencari-cari aku? Hahahaha. Dua teman karib itu bersendagurau. Sedang enaknya mereka tiba-tiba ada pelayannya Aoyang titertawa. Melaporkan bahwa ada utusan dari si Leng Chee yang membawa surat dari Song Leng Chee untuk Aoyang Ti. Mendengar ini, Sebon Pak tertawa gelak-gelak dengan tiba-tiba. Nah apa aku kata barusan? Apa tidak benar perkataanku tadi? Aoyang Heng, orang dari jauh-jauh datang untuk mengundang kau. Apakah kau bersedia untuk pergi? Aoyang Ti setelah tersenyum menjawab dengan bersajak. Sinar kunang-kunang mana dapat dibandingkan dengan sinar rembulan? Burung hang mana dapat terjatuh di gerombolan anjing? Sebon Pak mendengar jawabannya yang berupa sajak itu yang indah dan dalam artinya, ia menjadi girang. Nah, ini bagus, katanya. Kalau kau tidak mau, ini ada kesempatan buatku untuk bertindak membalas budi orang. Apakah kau sudah berjumpa dengan salah seorang dari si Leng Chee? Aoyang Ti menjawab sambil tertawa, HMM. Selama sepuluh tahun, temanku hanya sekitar tempatku ini, baik yang berjiwa maupun tidak berjiwa. Asap dan awan sebagai kawan di udara, binatang dan burung sebagai kawan di daratan. Tidak ada yang datang mengaduh tempatku yang tenteram, tenang. Mana aku bisa kenal dengan orang-orang si Leng Chee? Dari sikapmu, aku tahu kau akan menggunakan namaku mengacau di si Leng Chee. Tebakanmu memang benar Aoyang Heng. Hayo kau ambil bajumu, biar aku yang melayani orang si Leng Chee. Inilah ada satu-satunya jalan yang paling baik untuk aku membalas budi anaknya Li Hoaibin untuk menghancurkan si Leng Chee. Selaka punya teman begini, Aoyang Ti bergurau. Baru saja darah panasku mendingin, kini kau sudah bermaksud hendak membuka pembunuhan lagi. Sebun Pak tertawa gelak-gelak. Aoyang Heng, ini kebetulan aku datang dan mau mewakili kau. Kalau tidak, HMM, mana dapat kau meloloskan diri tekanannya kawanan penjahat dari si Leng Chee? Aoyang Ti geleng-geleng kepalanya. Ia terus masuk ke dalam mengambil pakaian untuk dipakai oleh sebon Pak. Memang perawakannya sama maka pakaian si orang si Ooyang yang sudah mengasingkan diri itu pas betul ketika dikenakan oleh sebon Pak si iblis beracun. Sementara Aoyang Ti masuk ke dalam, ia sudah mengubah mukanya meniru mukanya Aoyang Ti dengan pertolongan obatnya yang ajaib hingga Aoyang Ti kaget ketika melihat wajahnya sang teman sudah berubah mirip dengan wajahnya sendiri. Sebon Pak, benar tepat alias mu si iblis beracun. Aoyang Ti bergurau sambil tertawa. Sembari salin pakaiannya, sebon Pak menyahut, Aoyang Heng, kau jangan gegabah mengatakan demikian sebab sekarang aku sudah tidak menjadi iblis lagi. Apa kau tidak percaya kawanmu menjadi orang baik-baik? Aoyang Ti tertawa bergelak-gelak kemudian pergi keluar menemui Ho Cheng Bu. Sambil menjurah Ho Cheng Bu memperkenalkan diri lalu menuturkan maksudnya pada Aoyang Ti palsu bahwa ia datang membawa suratnya Song Leng Cu untuk mengundang jago yang telah mengasingkan diri itu buat diajak bersama-sama berjuang memperkuat Seleng C.E. Ho Hyo Cu, kata Aoyang Ti setelah ia menghela nafas. Aku sebenarnya sudah bosan dengan penghidupan dalam dunia ramai, maka juga sudah mengasingkan diri di sini sepuluh tahun lamanya. Aku sudah biasa dengan kesunyian, mana dapat aku menyesuaikan diri pula membantu Song Leng Cu. Harap saja kau tidak kecil hati sudilah menyampaikan pada Song Leng Cu aku punya permintaan maaf bahwa aku tak dapat meluluskan undangannya. Aoyang Ti palsu berkata sambil membaca suratnya Song Sem Cheng. Kepalanya diangguk-anggukan persis seperti lagaknya tuan rumah. Aoyang Ke, sahut Ho Cheng Bu yang tidak enak hatinya mendengar si jago tua yang sudah mengasingkan diri menolak undangannya. Song Leng Cu ada sangat menghargai padamu, hendak mengangkatkah sebagai orang yang terdekat dalam pekerjaannya, maka sayang sekali kalau kau menolaknya. Aku sudah tidak mempunyai keinginan yang bukan-bukan lagi Ho Hyo Chu. Tapi Ho Cheng Bu sudah tidak mau mendengar dengan begitu saja, maka ia telah mainkan lidahnya yang tajam untuk membujuk pada Aoyang Ti menjawab dengan menghela nafas. Baiklah kalau begitu. Asal aku sudah membereskan si Leng Che sampai kembali namanya termasyur dan dimalui oleh lain-lain partai dalam dunia persilatan, aku akan kembali ke tempat yang tenteram ini. Selanjutnya aku harap kalian tidak akan mengganggu ketenanganku lagi. Ho Cheng Bu dengan girang berjanji. Katanya, sudah tentu. Maksudnya Song Leng Cu yang terutama adalah memberikan bantuan Aoyang Ko untuk mengusir musuh yang akan mengacau dalam markas si Leng Che. Kalau sudah tercapai maksud itu, Terang Song Leng Cu tidak akan keberatan untuk mengantar Aoyang Ko kembali ke tempat tinggalmu yang tenteram tenang di sini. Demikianlah mereka telah mendapat persetujuan satu dengan yang lain. Aoyang Ti palsu alias bunpa tidak menanti. Sampai besok, malam itu mereka telah berangkat menuju si Leng Che. Ho Cheng Bu bukan main girangnya ia telah berhasil mengundang orang pandai. Dalam markas si Leng Che, sebonpa telah bekerja. Pramatama ia telah menolong Hwe Pekit, yang ia pura-pura hajar dengan jarum beracunnya untuk mengelabui matanya Song Sam Cheng yang saat itu hendak bertempur dengan Hwe Pekit dengan kelakuan dan sikapnya yang sungguh-sungguh sebonpa dalam markas si Leng Che mendapat kepercayaan penuh dari Song Sam Cheng. Maka dia enak saja mengatur persiapan untuk membantu Li Chong Bun dan kawan-kawan. Hwe Pekit memang betul-betul telah pergi ke New House-an seperti yang dikatakan oleh Hwe Yang Ti palsu alias sebonpa. Tapi dianya tidak mendapatkan kembang yang dikatakan oleh sebonpa. Hanya bertemu dengan sebonceng, keponakannya sebonpa. Sebonceng kaget ketika mendapat tahu bahwa jarum yang melukai Hwe Pekit itu adalah jarum senjata rahasia pamannya. Cepat-cepat ia gunakan mulutnya menyedot keluar sebab jarum itu memang bukan jarum beracun. Maka setelah dikeluarkan Hwe Pekit rasakan tangannya sudah sembuk kembali seperti biasa. Hwe Pekit baru tahu bahwa orang yang telah menolong padanya adalah sebonpa. Ketika ia menuturkan pada sebonceng kejadiannya dalam markas si Leng Che. Cee, pamanku kalau begitu telah hidup kembali. Ia dulu memang orang jahat dan kejam, tapi belakangan sudah menjadi orang baik. Dengan adanya dia diseleng Che tentu dia mau membantu pada Boyang Keng dan Li Chong Bun dalam pertempuran nanti bulan 3 tanggal 3. Hei, barusnya kamu bilang pamanmu mati hidup kembali, bagaimana bisa begitu menyelah Hwe Pekit sebonceng tertawa gelak-gelak. Ia lalu menceritakan pada Hwe Pekit bagaimana pamannya telah binasa dengan minum racun untuk menebus dosanya telah membunuh mati ayahnya Li Chong Bun. Kejadian di rumah batu di puncak gunung Cucu Wi Hang telah diceritakan pada Hwe Pekit panjang lebar. Malah dirinya sendiri kini juga hanya mempunyai satu lengan karena ingin menebus dosa kejahatan dan kembali menjadi orang baik-baik. Setelah mendengar penuturannya sebonceng barulah Hwe Pekit mengerti duduknya perkara. Ia bukan main girangnya sebab ia sudah memastikan akan kehancurannya seleng Che kalau ada sebonpa yang menjadi penyakit di sebalah dalam. Hwe Pekit seterusnya tinggal bersama sebonceng di Kiyu Hoasan menanti tepat. Waktunya 10 hari lagi waktu pertandingan. Ia akan turun gunung bersama sebonceng untuk membantu sebonpa, sebab kalau sekarang-sekarang ia pergi menemui sebonpa, rahasia bisa menjadi bocor dan tidak enak buat sebonpa menjalankan peranannya dalam seleng Che. Sebonpa alias Aoyang Tipalsu sudah dapat memastikan bahwa seleng Che mudah dihancurkan oleh Boyang Keng dengan kawan-kawannya, tapi apa mau dikata beberapa hari sebelum pertempura ia mendengar akan datangnya 13 Hwe Shio Kosen dari si Hek dikepalai oleh paman-paman gurunya. 4 orang menjadi semuanya ada 17 orang jagoan dari si Hek yang akan membantu seleng Che berhubung dengan urusnya pedang penakluk iblis yang dimiliki oleh Li Chong Bun ialah pedang larisan Tai Han Sin Mi. Sebonpa menjadi gelisah karenanya. Sebab dengan turunnya 17 Hwe Shio ini, berarti tidak ada harapan kawanan pendekar membasmi seleng Che pikirannya, yang penting membereskan dulu dendaman Li Chong Bun pada Ho Cheng Bu lainnya nanti boleh dipikirkan lagi. Maka ia telah mencari akal untuk menahan 16 Hwe Shio yang masih at dalam perjalanan sebab satu di antaranya Li Bu Tai Su sudah datang terlebih dahulu di markas seleng Che. Dengan mencampur obat bius dalam arak, ia telah membuat Boyang Keng dan kawan-kawan. Telah tidur kepulasan setelah kinyang makan dalam rumah penginapannya di desa kecil 50 Li jauhnya dari markas seleng Che. Ia telah pinjam pedangnya Li Chong Bun dan diberikan kepada sebon Cheng untuk memikat itu kawanan Hwe Shio keluar dari si Hek. Benar saja ketika pedang tersebut diperlihatkan di depan mereka telah dibenarkan bahwa pedang itu adalah miliknya Tai Han Sin Mi. Mereka mencoba untuk merampasnya tetapi sebon Cheng yang cerdik sudah bisa meloloskan diri kabur dengan pedang itu. Mereka mengejar dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh, tapi ternyata ilmunya sebon Cheng ada tinggi, tidak gampang-gampang dapat disusul. Dengan begitu, mereka sudah dapat dipancing ke tempat yang jauh dari markas seleng Che, sehingga dalam pertandingan di markas besar seleng Che, kecuali Li Bu Tai Su tidak ada lagi Hwe Shio Kosen dari si Hek yang turut-turun tangan. Pedang penakluk iblis di tengah jalan telah diberikan kepada Hwe Pek It oleh sebon Cheng supaya diserahkan kembali pada Li Chong Bun. Tidak heran ketika Li Chong Bun terheran-heran ketika melihat pedangnya itu berada pada Hwe Pek It pada sebelum pedang itu dikembalikan. Pertempuran antara Hwe Shio Kteng dan Au Yang Ti di atas Lui Tai, hanya sandiwara belaka dari mereka, karena yang menjadi Au. Yang Ti adalah sebonpa dan mereka telah bermufakat terlebih dahulu bagaimana mereka dapat mengelabui matanya Song Sam Cheng yang cerdik dan licik. Penuturannya Hwe Shio Kteng tentang siapa Au Yang Ti dari seleng Che membuat semua orang menjadi sangat kagum akan sepak terjangnya sebonpa. Betul dia ada manusia aneh yang sulit diukur kecerdikannya, di samping mahir menggunakan seribu macam racun. Hahaha, demikian kedengaran Tau Peng Tojin tertawa. Aku sekarang tahu bagaimana orang-orang tadi tanpa kena disentuh pedangnya Lihiantit sudah pada rubuh terlebih dahulu. Kiranya semua telah minum arak yang dicampuri obat dius terlebih dahulu. Benar-benar perbuatannya sebonpa. Tapi kemana sekarang orang satu itu nyeletu kocing. Kini urusan si Leng Che dianggap sudah beres maka dia lantas sudah mengundurkan diri tidak lagi menemui kita orang. Mana bisa sudah selesai nyeletu klicong bun dengan wajah gusar. Itu Song Sam Cheng kemana? Dia itu Ho Cheng Bu musuh besarku mana bisa meloloskan diri di depan hidungku begitu saja? Aku harus mencari. Padanya untuk membalas dendam atas kematian ibuku. Bun Jie, kata Boyang Cheng sabar. Tentang Song Sam Cheng rasanya memang dikasih lolos dengan sengaja supaya dia melaporkan diri pada Tian Lam Xiang Kuai dan membuat dua siluman itu panas hatinya sehingga keluar dari sorangnya. Ini memang baik sebab kita bisa bekerja tidak tanggung-tanggung untuk membasmi kejahatan. Dan siluman itu memang harus disinkirkan dari dunia, barulah Limba Persilatan akan merasa tenteram karenanya. Sedang itu Ho Cheng Bu, kau jangan gelisah sebab itu sebon pepemu tentu tidak melupakan padamu dia sudah disediakan perangkap dan orang si Ho itu akan diberikan padamu sebagai hadiah. Li Chong Bun Sang Si mendengar bicaranya Seng Paman. Selagi ia berpikir, mendadak HWS Shok Teng mengeluarkan sepucuk surat dari sakunya sambil menyerahkan itu pada Li Chong Bun. Ia berkata, Li Hyantit, ini ada surat dari orang suruhannya Ho Cheng Bu. Kalau sudah baka isinya terus bisa tahu pembalasan seorang yang menanggung budinya yang besar. Semula Li Chong Bun ragu-ragu menerima surat itu yang dikatakan pesuruh Ho Cheng Bu, dikuatirkan akan membokong dirinya dengan racun. Tetapi ketika melihat pada sampulnya ada perkataan, disampaikan kepada Li Hyantit, sepintas lalu ia tahu ada tulisannya sebon pa, dengan tidak ragu-ragu lagi ia menerimanya dan dibaca bunyinya. Li Hyantit, dengan pertolongan obatmu yang mujijat, aku tidak jadi binasa. Hidupnya lagi jiwaku berarti bahwa aku ada menanggung budemu besar sekali. Maka aku telah berkeputuan tetap meskipun telah menempuh jalan yang bagaimana sukarnya juga aku harus membalas budemu yang besar itu. Mengingat sileng C.E. telah banyak membuat susah rakyat jelata dan kau hendak membalas dendam kepada Ho Cheng Bu yang menjadi salah satu orang kuat dalam sileng C.E., aku telah mencari akal kera bagaimana aku bisa masuk dalam sileng C.E. untuk membantu kau. Aku telah beruntung bisa menyaruh menjadi Aoyang Ti sahabatku ketika ia tidak sudi diundang oleh Song Sam Cheng. Perihal kisahku ini kau bisa dengar lebih dari HW Etai Hiyap tak usah aku menceritakan lagi di sini. Menurut perhitunganku, kalau membaca surat ini, sileng C.E. sudah dibereskan oleh kalian. Nah, sekarang cepat-cepat kau pergi ke tempat rahasia, di mana kau akan menemukan sebuah kursi batu. Kau putar ke kiri tiga kali ke kanan satu kali dan ke kiri lagi tiga kali lantas akan terbuka sebuah goa di mana kau dan pamanmu akan menjumpai sumbanganku yang berharga untukmu. Ingat, setelah kalian membuat pembalasan di sileng C.E., jangan lengah terhadap kawanan Hweshyo dari Sihek. Aku melihat libu Tai Su telah meluncurkan panah isyarat panggilan untuk kawan-kawannya, maka tidak lama lagi mereka akan berkumpul dan mencari kau yang memiliki pedang penakluk iblis miliknya Tai Han Sin Mi. Sang Sam Cheng telah meloloskan diri, pasti dia pulang ke tempat gurunya Tian Lam Xiang Khoai untuk minta bantuan. Dia bercita-cita dalam waktu sepuluh tahun lagi akan membangun markasnya kembali di Cui Tiok San sebaiknya hal ini jangan dipandang sepi. Boyong Lao T.E. harus melapor pada Bu Juto Ato dan Cheng Leng Chin Jin. Jangan lupa untuk minta bantuannya juga dari Biao Hoat Sin Ni di Lam Hei. Semua ini harus dikerjakan siang-siang supaya jangan kesusuji kalau Song Sam Cheng datang dengan bala bantuannya. Menurut pandanganku, meskipun kawanan penjahat dari Seleng Che sudah ditumpas, tapu hawa jahat masih melayang-layang. Malah tidak lama lagi akan timbul huru-hara besar dengan munculnya Tian Lam Xiang Khoai. Sampai di sini saja aku menulis, harap kalian selamanya bahagia dan dapat mencapai cita-cita kalian untuk membela keadilan dan membasmi penjahat. Sebun P.A. Setelah membaca surat tersebut, Boyong Kang mendadak tertawa dan berkata pada keponakannya, Bun Jie, nah ramalanku tidak salah lagi. Sebun P.A. punya hadiah itu tentu bukannya lain daripada Ho Cheng Bu. Li Chong Bun masih belum mau percaya. Boyong Kang dengan masih tertawa-tawa lalu mengajak kawan-kawannya untuk masuk ke tempat rahasia yang disebutkan dalam surat. Ternyata dalam kamar rahasia itu keadaannya sudah morat marit. Kursi meja pada Sung Sang Sumbal, banyak perabotan sudah pada wancur. Yang mengagetkan ada sumbu dinamit yang sudah basah. Inilah tentu ada pekerjaannya sebu npa yang menolong mereka punya jiwa. Boyong Kang melihat itu telah menghela nafas. Semua kawannya juga pada kerutkan alisnya. Seakan-akan yang merasa gegetun dengan sepak terjangnya sebu npa yang luar biasa misterius. Kedapatan suratnya sebu npa yang memberi nasihat supaya Sung Seng Cheng membuang pikiran jahatnya dan melarikan diri. Rupanya keadaan yang berantakan dalam kamar rahasia itu adalah perbuatannya Sung Seng Cheng yang menjadi ngamuk sendirian setelah melihat sumbu dinamit sudah dibuat tidak berdaya oleh sebon pabuat. Ia tidak ada lain jalan karena tidak bisa membinasakan musuh-musuhnya dengan dinamit itu daripada melarikan diri, kalau tak mau tertangkap hidup-hidup oleh musuhnya yang berjumlah banyak. Meneliti soal dinamit yang sudah dibuat basah sumbunya, Boyong Kang dan kawan-kawannya diam-diam pada mengucapkan doa syukur kepada sebon pabuat, sebab kalau tidak ada orang ajaib itu, terang mereka akan menjadi korban kekejamannya Sung Seng Cheng yang akan meledakan bahan peledak yang sangat dahsyat itu. Tiba-tiba Tau Peng Tojin merangkapkan tangannya berdoa. Syukur Tuhan telah melindungi kita, kemudian ia berkata kepada kawan-kawannya. Tuhan telah memasukkan sebon pabuat ke dalam markas ini untuk menolong kita, kalau tidak, ah, bagaimana jadinya dengan tunuh kita semua? Pasti hancur lebur tak dapat dikenali orang lagi, sungguh buas dan kejam Sung Seng Cheng. Li Chong Bon yang sudah pingin ketemu musuh besarnya, ia tidak ambil pusing apa yang diperbincangkan oleh teman-temannya saat itu. Terus saja ia menghampiri kursi itu dan memutar-mutarnya menurut petunjuk sebon pas segera terbuka tempat mengumpat Ho Cheng Bu. Orang siho itu ketika masuk ke dalam goa varahasia itu, tiba-tiba kaget karena ia lupa menanyakan bagaimana jalannya untuk ia. Bisa keluar menembus kerimba sebab keadaannya dalam goa itu sangat gelap. Ia coba mendorong pintu jalan masuknya yang menggunakan sepenuh tenaganya. Sia-sia saja ia tak bisa keluar dari tempat itu. Hatinya jadi gelisah. Kini mendadak pintu keluar mendadak terbuka dengan sendirinya. Dikiranya Aoyang Ti yang membukanya, tidak taunya ketika menerobos keluar ia sudah dikurung oleh musuh-musuhnya diantaranya Li Chong Bon yang mengawasi padanya dengan metu berapi-api. Ia jadi bingung. Pikiran pendek berkelebat dalam otaknya. Ia lebih baik membunuh diri sendiri daripada sebentar jatuh di tangan musuh dan mati dengan mengalami banyak penghinaan. Memikir ke situ ia telah berkata nyaring. HMMM. Kalian tidak usah bersandarkan pada jumlah banyak. Satu laki-laki berani berbuat tentu berani menanggung akibatnya. Nah lihatlah aku si orang shiho akan memecahkan kepalanya untuk membuat lunas hutang jiwa selama 8 tahun ini. Setelah berkata, segera ia akan membenturkan kepalanya pada dinding batu, tapi perbuatan dekatnya itu dicegah oleh Li Chong Bon yang berkata padanya. Orang shiho, kau jangan meluncurkan perkataan yang bukan-bukan. Aku mencari kau selama ini untuk menuntut balas atas ibuku yang kau binasakan. Bukannya hendak mengandalkan orang banyak untuk mengakhiri riwayatmu. Seorang laki-laki, aku sendiri yang akan menghadapi kau. Aku tidak akan menggunakan ilmu silat lain, kecuali ilmu silat ayahku yang diwariskan padaku ialah ilmu pedang kembang BWE, supaya ibuku di alam baka akan menjadi tenang anaknya sudah menuntut balas dengan ilmu silat warisan orang tuanya. Selain itu, supaya kau mati juga puas diantar oleh ilmu pedang warisan ayahku, bukan kemudian Li Chong Bon balik tubuhnya menghadapi kawan-kawannya dan berkata. Paman-paman sekalian, aku Li Chong Bon sudah 8 tahun lamanya memendam dendam ibuku yang telah dibunuh oleh orang shiho ini. Sekarang orang yang dicari sudah berdiri di depan mataku. Aku harus dengan kekuatan dan kebisaanku sendiri membunuhnya. Harap sekalian tidak turut campur tangan kalau seandainya aku kalah bertanding, jangan ganggu pada dia, biarlah lepaskan dia sesukanya mau pergi kemana saja. Tapi selama itu aku akan belajar lebih tekun, kemudian aku akan mencarinya lagi untuk membuat perhitungan. Kini silakan kalian meninggalkan ruangan. Bo Yang Kang dengan kawan-kawan tidak meragukan akan kepandainya anak muda itu, maka semuanya kemudian meninggalkan ruangan itu sambil ketawa gelak-gelak. Dan musuh besar sekarang ada berhadap-hadapan. Ho Cheng Bu memegang rat-rat sepasang poan keampitnya. Ialah semacam alat menulis yang biasanya khusus untuk menotok jalan darah musuh. Di lain pihak, Li Chong Bun sudah siap dengan pedang kembang B.E. Warisan ayahnya menunggu musuh menyeang. Matanya Ho Cheng Bu jelilatan. Ia tadinya pikir dirinya mesti mati, tetapi ketika melihat pada bagian sebelah timur dari ruangan hatinya ada harapan untuk bisa meloloskan diri. Ini karena di situ penjagaan dilakukan oleh H.E. Giyok Soan dan Ko Ching yang dianggap Ho Cheng Bu adalah yang paling lemah di antara musuh-musuhnya yang mengurung dirinya. Lalu ia siap dengan serangan. Senjata poan keampitnya dimainkan dengan kero menyerang bertubi-tubi dari segala jurusan. Hebat serangannya, akan tetapi semua itu hanya diganda tertawa oleh Li Chong Bun. Sekali Li Chong Bun berputar pedangnya dengan gerak tipu yang lincah dan manis sekali. Segera juga telah terdengar suara tering-terang-tering dari beradunya senjata. Anak muda itu tidak hanya gunakan pedangnya tapi juga tenaga dalamnya disalurkan ke pedang hingga gayanya nampak mengagumkan kepada siapa yang melihat. Pertandingan boleh dikata ramai. Ho Cheng Bu pertahankan dirinya, sedangkan Li Chong Bun sangat bernaps untuk memenggal kepalanya sang musuh besar. Ketika kehabisan tipu serangannya dengan poan keampit, Ho Cheng Bu gunakan telapak tangannya yang hebat yang mengangkat nama ia sampai mendapat julukan si telapak tangan sakti. Ketika ujung pedangnya Li Chong Bun mau menusuk perutnya. Ho Cheng Bu gunakan poan keampitnya untuk menotok jalan darah si anak muda. Tapi serangan ini setelah datang dekat, dengan manis dikelit oleh Li Chong Bun. Pedangnya berbareng mengeros pahanya si orang si Ho hingga ia loncat mundur. Melihat darah ngucur dari pahalawannya Li Chong Bun mengeram seperti singa yang kelaparan. Hatinya marah bercampur sedih ingat kepada ibunya. Orang si Ho, kau ganti jiwa ibuku bentaknya. Berbareng dengan itu ia ubah serangan pedangnya menjadi lebih cepat dan lebih ganas. Ho Cheng Bu pikirannya sudah tidak ada di pertempuran. Ia ingin lekas-lekas angkat kaki melarikan diri. Satu saat ia menangkis pedangnya Li Chong Bun, kemudian melontarkan sepasang keampitnya seperti senjata gelap hingga Li Chong Bun repot menangkisnya. Kesempatan itu digunakan oleh Ho Cheng Bu untuk lompat melesat ke jurusan timur yang direncanakan dalam hatinya. Siapa tahu di situ sekarang bukannya Hwe Giok Soan dan Ko Ching yang berdiri, akan tetapi Boyang Kang yang ia paling takuti. Ia jadi bengong berdiri. Sebelum ia tahu akan nasibnya akan bagaimana, pedangnya Li Chong Bun sudah menebas batang lehernya hingga kepalanya berpisah dari tubuhnya. Kiranya Li Chong Bun yang melihat musuhnya kabur lalu lompat mengejar. Begitu sampai dekat musuhnya tidak ampun lagi ia mengayun pedangnya hingga Ho Cheng Bu tamat riwayatnya saat itu juga. Ketika Ho Cheng Bu bermain matanya jelalatan memandang ke jurusan Hwe Giok Soan, dengan tersenyum lantas Boyang Kang curiga hatinya. Penjahat ini mungkin akan melarikan diri dan mengambil jalan di mana Hwe Giok Soan dan Ko Ching menjaga, sebab bagian ini ada sangat lemah. Lantaran kecurigaan itu, maka Boyang Kang bertukar tempat dengan mereka sebelum si penjahat dapat melarikan diri. Sedangkan ia repot mengelakkan serangannya Li Chong Bun yang bertubi-tubi. Itulah nasibnya si orang Shihou yang jahat dan telengas. Kejahatannya sudah meluap dari takaran, maka juga maksudnya sudah kena ditebak lebih dahulu oleh Boyang Kang. Coba kalau Boyang Kang tidak curiga, terang ia bisa meloloskan diri dan Li Chong. Bun harus mencari-carinya lagi, entah ketemu atau tidak. Sambil memunggut kepalanya Ho Cheng Bu yang darahnya berketel-ketel, Li Chong Bun menangis. Ingat akan ibunya tercinta yang telah dibunuh mati oleh musuh besarnya itu yang kepalanya sekarang ada di tangannya. Boyang Kang dan kawan-kawan menghibur hatinya Li Chong Bun. Terutama Hwe Giok San kelihatannya amat memperhatikan pada si anak muda. Malah si Nona juga mengeluarkan air mat menangis ketika Li Chong Bun masih juga melampiaskan kesedihannya dengan menguras air matanya. Kepalanya Li Chong Bun dibungkus oleh Li Chong Bun, untuk dipakai sembah yang di depan kuburan orang tuanya. Boyang Kang setelah melihat semua tugasnya telah selesai, maka dengan tersenyum telah menghadapi semua kawan-kawannya. Saudara-saudara sekalian, katanya sambil memberi hormat. Di sini aku Boyang Kang dan Li Chong Bun keponakanku mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan saudara-saudara sekalian yang dengan tidak menghiraukan jiwa sendiri bisa binasa telah membantu turun tangan membasmi kejahatan. Kini seleng CE telah diselesaikan, tapi Song Sam Cheng dapat meloloskan diri. Tentu dia akan mengundang gurunya Tian Lam Xiang Kho Ai untuk merebut pulang pengaruhnya. Juga. Soalnya kawanan Ho Shio dari Si Hek juga tidak boleh kita anggap sepi. Mereka bermaksud merampas pedang penakluk iblis dari Tai Han Sin Ni yang kini dimiliki oleh Cheng Bun. Tentu mereka berdiri di pihak Song Sam Cheng. Dari sebab itu aku telah membawa kepalanya Ho Cheng Bu untuk bersembahyang di kuburan ayah dan ibunya Li Chong Bun. Seterusnya akan pulang ke Pek Tian San untuk melaporkan urusan ini kepada Suk Peku Bu Ju To A So dan kepada gurunya Chong Bun Cheng Leng Chin Jin sekaligus minta petunjuk bagaimana baiknya untuk mengatasi itu semua. Nah sampai di sini saja kami mengambil selamat berpisah dari kalian semoga satu saat dapat bertemu kembali. Semua orang sepakat Boyang Cheng akan melaporkan urusan hebat itu ke Pekasa Bu Ju To A So dan Cheng Leng Chin Jin, sebab kalau benar-benar Tian Lam Xiang Kho Ai keluar dari sarangnya dan mengaduk ketenangan dunia Kang O, sudah tidak ada tandingannya lagi kalau tidak duit tunggal itu turun tangan. Hwe Giok So An kelihatan sangat berat untuk berpisah dengan Li Chong Bun. Mereka lama bercakap-cakap. Si pemuda berjanji akan berjumpa lagi nanti mana kala urusannya sudah beres. Boyang Cheng dan Hwe S. Yolk Teng menonton dua orang muda itu kasak kusuk saling berpandangan dengan mesra. Mereka kelihatan. Setuju betul kalau di kemudian hari mereka menjadi pasangan dalam hidupnya. Demikianlah kawanan pendekar itu setelah berjabat tangan satu dengan yang lain dan berjanji akan berjumpa lagi nanti telah mengambil jalan sendiri dan diri pulang ke tempatnya masing-masing dan juga yak telah merantau di sungai Telaga, Kang O. Hanya Hwe Epek It yang tinggal terus mengurus markas seleng CE yang sekarang dia bersihkan dari segala hawa jahat dibantu oleh adiknya Hwe S. Yolk Teng dan keponakannya Hwe Giok So An. Di lautan Lem Hei ada banyak terfapat pulau-pulau. Di antara pulau-pulau itu ada sebuah pulau kecil yak istimewa di mana telah dibangun kuil dengan Siau Chawin yang menjadi tempat pengasingan dari Biau Hoat Sini. Pemandangannya di situ ada lebih permai dari pulau lainnya. Batu-batunya beraneka warnanya. Puncak gunung megah curam dan air terjen bergelora seakan-akan menerobosawan. Di sekitar kuil banyak ditanami pohon. Bangunannya sederhana. Keadaan di situ rasanya sunyi dan tenang. Sepanjang hari hanya yang terdengar burung berkicau dan bergelorannya ombak laut. Keadaan yang sunyi tenang ini kadang-kadang diramaikan oleh suaranya boks hidan. Suara orang membaca doa keluar dari dalam kuil. Suasana yang tenteram dan subi itu memang cocok unruk tempatnya orang-orang pandai yang mengasingkan dirinya, menjauhkan diri dari keduniawian yang penuh keserakahan dan penderitaan. Pasah bulan lima hawa udara sengang panasnya. Pas dah suatu pagi-pagi di bawah puncak gunung di atas sebuah batu besar ada duduk seorang nona elok yang umurnya kira-kira 40 tahun. Ia duduk di situ termenung burung seperti ada apa-apa yang dipikirkannya. Alisnya yang lemtik menari saban-saban dikerutkan. Siapakah nona yang sedang termenung burung itu? Ia bukan lain dari si burung hang kumala gansunio. Ia telah mengenangkan masa yang lampau, hatinya yang suci murni tak kunjung pada menantikan kunjungan kekasihnya Boyangkeng yang berjanji akan menyambanginya ke pulau itu. Terima kasih telah menonton!